Assalamualaikum, halo mams, halo semuanya, alhamdulillah kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik dan nonton video aku jadi hari ini aku mau sharing pekerjaan aku sebagai ibu rumah tangga sekaligus ibu muda yang punya anak tiga rapat-rapat di usia 26 tahun jadi alhamdulillah ya bun ya beginilah pekerjaan aku sehari-hari udah jadi emak-emak ya gak ada abisnya disini aku mulai dengan menggosok baju jadi ini aku menggosok bajunya tipis-tipis aja ya bun ya ini pakaian suami nah seringnya itu kalau di luar itu pakai kaos jadi kaosnya ini kan abis di mesin cuci itu kusut banget jadi ini mau aku gosok dulu ya atau bahasanya juga setrika jadi kalau aku menggosok baju aku cicil ya bun ya sikit-sikit tiga hari sekali atau seminggu sekali soalnya kalau numpuk gitu banyak aku nggak sanggup bun aku sanggupnya sedikit aja oke selesai saatnya kita buka tirai Masya Allah ini ntar lagi kita mau masak jadi nah ini kalau nanti aku masak aku buka tirainya ya bun ya insya Allah masih aman soalnya kan dibuka kalau ditutup atau telentang mungkin baru kena kompor kainnya ya soalnya kemarin banyak yang khawatir bun nanti tirainya kena kompor enggak sih bun ya alhamdulillah itu tirainya aku naikkan ke atas tadi ya jadi ini aku mau beberes dulu bersih-bersih dulu jadi ini anak-anak aku belum bangun aku mau cepat-cepat bersih-bersih gimana bun kabarnya disana semoga sehat selalu ya aktivitasnya udah siap belum kerjaannya udah siap belum boleh komen di bawah ya kasih dong semangat aku disini untuk beberes semangat beraktifitas semangat pokoknya mengerjakan semuanya ya pekerjaan ibu rumah tangga disinilah sebenarnya ladang pahala kita sebenarnya kalau dibilang capek ya capek banget cuman jangan berlarut-larut dalam kata capek ya jadikan ini sebagai ibadah semoga jadi ladang pahala buat kita insyaallah alhamdulillah bun saatnya kita masak selesai beberes jadi ini aku masa menghabiskan stok di dalam kulkas alhamdulillah ternyata 100 ribu kemarin cukup untuk satu minggu ini stok terakhir di kulkas aku tinggal sawi putih jadi ini aku mau tubis aja sawi putih pakai bawang merah bawang putih sama irisan cabai merah jadi kalau sayurnya udah mulai lembut aku tambahkan lagi ya bun ya tomat supaya nggak pucat banget nih sayuran aku tumisannya terus disini aku kasih kaldu ayam garam sama gula secukupnya aja ya karena kan ini sayurnya tinggal sedikit ini pun kayaknya cocoknya makannya sekali aja jadi beginilah bun ya masakan aku hari ini alhamdulillah banget walaupun sedikit insyaallah berkah ya buat kita di rumah jadi ini sisa dari kulkas ini yang terakhir ya stok di dalam kulkas dan lanjut disini aku mau ngabiskan juga nah ini juga terakhirnya bun ya telur ayam nah ini telur ayamnya aku pakai tiga ya tiga atau empat sih terus aku kasih tepung terigu sedikit biar agak tebal nah untuk isiannya aku kasih bawang merah bawang putih terus aku kasih irisan daun bawang ya biar wangi ataupun daun seledri juga boleh alhamdulillah nih bun memang kalau punya telur ayam di rumah itu penyelamat selamat banget ya ketika stok kita tuh udah mulai menipis di kulkas ataupun kita tuh lagi mager untuk masak masak aja telur ya lebih gampang ya dan ini alhamdulillah udah mau mateng jadi aku tuh lebih suka begini ya bun ya kalau masak telur dadar dia itu agak lebih kecoklatan agak sedikit gosong gitu lah ya agak lebih kering supaya enak gitu dimakan kalau kecoklatan begini ya kalau versi aku menurut aku dan ini langsung aja aku potong-potong di wajan terus nanti aku siapkan ke dalam wadah nah alhamdulillah bun saatnya kita makan ini dimakan dimulai dari anak-anak jadi mohon maaf banget ya bun ya ini kakak patiha masih tangan kiri belum lancar banget tangan kanan bahkan menulis juga tangan kiri dan ini salam kenal dari kanza anak-anak kedua aku inilah dia menu kami hari ini Masya Allah Alhamdulillah banget Alhamdulillah nih bun mantep banget ini masakan aku ya muji diri sendiri nih kayaknya jadi ini aku masih ada sambal belacan semalam yang aku bikin perkedel ya bun ya itu kan belacannya agak lumayan banyak jadi Alhamdulillah aku campur sambal belacan juga untuk makannya Alhamdulillah ini pada malam hari aku mau lanjut kerjaan aku dan aku senang banget kalau udah malam nasi di kosmos itu habis jadi saatnya cuci piring nah ini wallpaper aku di alas meja westafel ya maupun di kompor itu dia sudah mengelupas ya Allah jadi nanti semoga ada rezekinya ya bisa kita ganti pakai motif marmer atau yang lain pokoknya aku suka banget ya kalau dikasih wallpaper putih jadi dia tuh kelihatan dapur lebih luas insya Allah ya nanti kalau ada rezeki mau aku perbaikin mau aku kasih wallpaper lagi dan ini sabun cuci piring aku sudah habis aku pakai sabun chole aja ya jadi jangan salvok sama di sebelah westafel itu ada lidah buaya aku taruh ya lidah buayanya itu disitu aja depan kamar mandi soalnya aku kadang suka lupa kasih lidah buaya di kepala rambut anak aku ya bun ya yang anak bayi soalnya kan rambutnya belum lebat nah ini nompang lewat dulu kakak patiha mau cuci tangan anak bayi aku tuh kan bun agak lama ya kalau yang ketiga ini tumbuh rambutnya beda sama yang kakaknya pertama sama kedua jadi aku usahakan betul seterusnya pakai lidah buaya sebelum mandi jadi aku letak aja di dekat westafel di dekat pintu kamar mandi biar aku ingat selalu dan gak lupa alhamdulillah bun selesai piring aku pokoknya kalau malam-malam kita amankan dapur itu memang lebih enak ya bun ya kalau paginya tuh lebih semangat gitu lihat dapur kalau udah bersih karena malam-malam itu sudah dibereskan tapi sih ini versi aku ya bun ya kalau masih kuat kalau masih bisa kerjakan di malam hari tapi kalau sudah lemas sudah capek sudah lelah silahkan istirahat dan tidur gak apa-apa sih bun ya kalau kerjaan kita kadang tertunda pokoknya yang penting kita itu sehat selalu soalnya kan banyak kali urusan kita ya bun ya bukan dapur aja kerjaan rumah anak dan lainnya jadi ini alhamdulillah banget sudah selesai kerjaan aku bagian dapur kantor aku sendiri Masya Allah jadi senang banget ya kalau sudah bersih begini besok pagi jadi semangat deh beraktifitas kemudian disini aku lanjut ngajarin anak aku ngaji ya bun ya jadi ini kanza dulu soalnya kakak patiha belum mau tunggu moodnya dulu datang ya ini ditemanin juga sama anak bayi jadi anak bayi itu selalu aku bawa Masya kalau dia itu lihat kakaknya ngaji biar dia itu ikut-ikutan gitu ya cara bahasanya cakepnya gitu dan memang alhamdulillah banget jadi kakaknya itu ngaji dia itu ikut-ikutan gitu ya bilang A bilang B bilang Ta jadi setiap hari diulang-ulang terus alhamdulillah jadi sedikit belajar juga lah ya anak bayi terikut disini mendengarkan juga lebih bagus dan ini alhamdulillah banget moodnya kakak patiha sudah datang soalnya beda banget ya ini kakak patiha sama kanza dia tuh tunggu datang dulu semangatnya belajar baru mau nah ditinggal anak bayi dulu udah capek dia ya menunggu disitu duduk aja lihat kamera lucu banget jadi ternyata punya anak itu berbeda-beda ya bunya karakternya ada anak yang mau diajak belajar itu dia mau ada anak yang diajak belajar ayo kita ngaji sayang dia tuh kadang males gitu ya kadang juga gak mau kadang tunggu moodnya datang jadi ternyata berbeda-beda ya anak itu tapi si alhamdulillah ujung-ujungnya mereka juga mau ikut ngaji bareng aku pokoknya aku tuh bunya gak mau ketinggalan niat perkembangan anak di rumah kalau bisa akulah orang pertama yang ngajarin mereka menulis membaca terus baca ikrok juga baca doa-doa pokoknya kalau bisa akulah orang pertama yang ngajar karena aku mau mencari pahala dari pekerjaan ibu rumah tangga iya walaupun kerjaan aku tuh di rumah aja tapi setidaknya ini semua bisa jadi amal jariah buat aku ladang pahala buat aku jadi aku tuh memang gak pernah mikirkan capek ya bunya soalnya kalau aku pikirkan capek nanti badan aku ikut lemes ikut capek semua jadi yang di pikiran aku itu kalau ngerjakan rumah mengurus anak-anak di pikiran aku tuh cuma ibadah 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 gitu ya soalnya kalau dipikirkan yang lain tuh gak enak banget kalau dipikirkan ibadah itu jadi lebih ringan ya kerjaan kalau dipikiran capek itu nanti agak berat gitu kalau kita kerjakan jadi aku kok curhat pula nih ceritanya ya nah ini pun aku lanjut di kerjaan aku ini anak-anak juga ada tidur jadi sebenarnya aku pengen menunda ya kerjaan aku yang ini cuman kalau aku tunda besok takutnya gak sempat jadi aku kerjakan aja ini ya sebelum tidur nah aku tuh kadang salut banget bun ya sama kalian yang ada yang masih bisa bekerja sambil ngurus anak bekerja di luar sekaligus jadi ibu rumah tangga masya Allah kalian tuh hebat banget ya bun ya kuat banget udah kerjaan dari luar kerjaan dari rumah lagi masya Allah pokoknya ibu rumah tangga ataupun ibu pekerja itu hebat banget ya menurut aku gak ada bedanya kuat banget aku salut banget sama kalian pokoknya semoga kalian sehat selalu ya bun ya disana alhamdulillah nih bun udah selesai tinggal aku susun-susun aja di dalam lemari jadi sampai disini dulu ya bun ya video aku semoga bermanfaat ambil yang baik dan buang yang buruk aku mohon maaf banget kalau aku ada salah kata di video kali ini jadi jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih